Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini, gue mau mereview gitar Sektor nih, anjay. Sektor ya, mungkin temen-temen banyak yang tau. Sektor itu adalah gitar-gitar lancip ya, tuh gitar-gitar cadas ya. Tapi dia ternyata ngeluarin seri Stratocaster. Ini Stratocaster model ya. Stratocaster pada umumnya lah. Oke, ini Sektor Diamond series Nick Johnson. Artis series Nick Johnson ya. Oke, jadi ini menarik banget nih. Jadi saat gue pegang gitar ini, entah kenapa ya. Di pandangan pertama gue itu ngerasa, ini gitar kayaknya kok gue banget ya. Makanya gue sengaja bikin video review ini. Jadi ini first impression gue, bener-bener gue nyobain gitar Sektor ini. Oke, jadi kenapa ini menarik banget untuk gue bedah atau gue bahas. Pertama itu karena material bodinya dia pake alder pertama nih. Menurut gue, Strat ya alder lah gitu. Strat terbaik menurut gue. Ini personal ya. Jadi ini review kali ini adalah review bener-bener personal dari gue secara pribadi. Strat terbaik ya kayunya alder lah. Nggak usah yang aneh-aneh gitu. Ini personal ya. Sekian lagi ya. Terus, SSS, single-single-single. Gue sebenernya suka banget. Single-single-single. Gue mungkin orang-orang zaman sekarang sukanya hambaker single-single ya. Katanya lebih bisa main ke banyak lagu lah. Tapi gue secara jujur gue suka single-single-single. Dan ini single-single-single. Makanya menarik banget nih kita bahas di sini. Kita bedah dalam tanda kutip secara lebih mendalam di sini. Terus volume tone. Seperti biasa tapi tonenya cuma satu dia ya. It's oke lah tonenya cuma satu. Terus five-way switch. Oke, five-way switch. Seperti strut pada umumnya. Dan ini cukup menarik adalah tremolonya dia pake two-point pivot. Jadi untuk gue gitar yang ada tremolo kalau two-point pivot itu enak, nyaman gitu dimainin. Lebih empuk pastinya. Terus handlenya dia model tancap. Ntar gue ambil handlenya sebentar. Oke, ini handlenya dia model tancap. Hari gini agak lumayan rumit. Kalau kita pasang handlenya harus diputer-puter gini kan rumit juga ya. Dan handlenya tancap ini udah bener-bener sangat aman gitu. Oke, terus dia pake locking tuner. Locking tunernya juga gokil, cakep. Dan dia kayak ada diukir gitu sininya men. Ini mewah ya. Cukup serius ya. Kayaknya sektor bikin stratocaster ya. Setau kita sektor itu gitar-gitar sangar. Gue liat stratocasternya cukup serius dia bikinnya. Dan ini poin yang bener-bener bikin gue. Ini kayaknya gue banget dalam tanda kutip adalah trust root-nya di belakang. Entah kenapa gue suka banget gitar yang trust root-nya di belakang. Bukan di depan sini ya. Dan dia trust root-nya di belakang sini. Dan dia pake sistem seperti ini. Jadi adjust-nya lebih mudah. Kita gak usah copotin neck lagi. Tinggal di adjust di sini. Aman semua. Ini sih yang jadi... Wow. Ada gitar serta castor dengan... Ini kayaknya menurut gue sih kayak traditional looks gitu kan. Tapi terakhirnya di belakang nih. Wah makanya gue penasaran banget. Pengen banget gue langsung cobain. Terus dia pake maple neck. Dan dia roasted maple neck ya bro ya. Bukan maple biasa tapi roasted maple neck. Dan ini sih fingerboard-nya dia pake ebony. Gue pertama kali ngeliat gue udah feeling ini pasti ebony nih. Soalnya cling banget ya. Hitam banget ya. Gak kayak rosewood gitu. Dan pas gue liat speknya. Iya bener ternyata dia pake ebony. Gokil. Dan radiusnya... Radiusnya dia agak flat ya. Mungkin ya. Mungkin sepenglihatan gue... 12 atau 14 radiusnya ya. 12 atau 14 ya. Mungkin 14 ya mungkin ya. Soalnya dia agak flat-flat gitu. Kayak gitar-gitar ibanez gitu. Kayaknya radiusnya 14 atau 12. Entah. Kita liat lagi. Spesifikasi khususnya. Mungkin 14 ya tapi entah ya. Yuk kita langsung. Dia pake flat jumbo. Jumbo lebih enak sih dimainin sih. Emang buat ugal-ugalan. Buat ngebut-ngebutan. Kayaknya dia agak enteng nih. Yuk kita langsung cobainnya yuk. Gue penasaran banget jujur. Gue penasaran banget. Dan review kali ini gue pake valeton GP200. Gue direct doang. Hmm mungkin review-review jaman sekarang paling enak. Direka aja lah bro. Lebih aman bro. Oke. Kita langsung cobain. Gue tuning dulu. Ini gitar bener-bener baru gue pegang. Jadi gue mau kasih bener-bener first impression gue. Nyobain gitar sektor Nick Johnson ini. Oke. Clean soundnya. Jadi preset yang gue bikin di valeton itu. Cleannya dia agak nge-break up ya. Jadi saat gue main pelan dia akan lebih clear. Kalau gue gendernya ngeceng dia akan agak break up dikit. Oke. Untuk playability nyaman ya. Karena radiusnya emang lebih flat ya. Ya itu yang gue bilang ya. Tremolonya enak kalau two point pivot lebih empuk bro. Gue denger sih soundnya agak lebih fat ya. Daripada strut-strut pada umumnya dia agak lebih fat ya. Agak lebih gemuk gitu. Agak lebih gendut gitu. Oke ini middle and night-nya. Jadi kayak lebih berisi. Lebih ada body-nya gitu. Ini middle-nya. Ya. Middle and bridge. Oh. Gue kayaknya kalau kena drive ini pasti sangar drive-nya nih. Percaya atau enggak ya? Ntar kita cobain drive-nya. Soalnya emang udah bahasa gampang kayak berisi gitu. Padahal ini senar 0.9 nih kayaknya kalau misalnya bawaan ya. Bridge. Oh. Langsung aja ya kita cobain drive-nya. Gue pake valetone GP200 juga. Dari neck lu. Ya. Ah. Wuh. Wuh. Neck and middle. Needle-nya. Wuh. 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 Untuk gue yang cenderung suka main di pick up neck doang. Ah. Ini sih. Enak. Gue suka yang gemuk-gemuk. Emang yang berisi-berisi. Anjay. Asik. Middle and bridge. Kita kecilin volume-nya ya. Karena valetone itu menurut gue adalah pedal digital yang dynamic-nya cukup enak. Jadi saat kita kecilin volume-nya dynamic-nya masih berasa. Terakhir di bridge. Sangarnya ketemu bro. Trefolo-nya cukup stabil. anjay all right all right oke oh ya so far so good ini gitar Oke jadi gitarnya harganya itu 10 jutaan ya 10,7 10 setengahan itu 10 juta lewat tiket untuk barunya ya nilai gitar ini jadi ini review bener-bener jujur 10 jutaan cukup oke cukup oke gitu cukup oke untuk sektor Nick Johnson ini cuma ini ini bener-bener khusus review kali ini bener-bener ini personal banget ya 10 jutaan lo beli ini sebenarnya secara playability secara spek semua ini oke semua sih 10 jutaan lo dapetin gitar model ini oke banget Ebony fingerboard pula gitu cuma balik lagi ini sektor gitu nilai value nya saat lo jual pasti akan rumit pasti agak rumit nih oke jadi ini sangat worth it sangat oke kalau lo beli bekasnya ya menurut gua ya ini pribadi ya mau beli bekasnya paling 7 jutaan 8 jutaan nah itu oke banget tuh tapi kalau lo beli dengan baru 10 jutaan saat lo jual lagi udah pasti ini gitar aur-auran nilai value nya belum terbentuk seperti Fender atau Gibson Square atau Epiphone lah sejenisnya ya dan eh tapi kalau lo mau pakai gitar ini tanpa mikirin nilai value nya atau cuma buat main suka-suka doang ini worth it banget 10 jutaan menurut gua enggak enggak ketemu lah kita 10 jutaan dengan spek gokil kayak gini tapi kalau lebih aman balik lagi kita pedagangnya lebih aman kalau beli bekasnya lebih lebih nyaman hati ya bekas tuh beli 7 juta 8 jutaan paling jual 6 juta 5 jutaan jadi hmm pilihan ada di kalian eh seberapa worth it gitar ini gua bilang menurut gua secara personal ini worth it banget dibilang gua banget ya cukup memenuhi standar gitar gua suka gua suka gua suka thank you jadi ini review sektor Diamond series Nick Johnson gokil mantap juga ada banyak guai cukup memenuhi standar gitar 6 jutaan такжеval ketika semua kita kita